Pemirsa seorang balita berusia satu tahun terus menangis akibat jari telunjuknya terjepit tutup kaleng saat bermain dengan kakaknya. Kedua orang tua sang balita yang panik pun akhirnya membawa sang buah hati ke markom pemadam kebakaran sektor Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari video amatir milik petugas Damkar terlihat petugas tengah berusaha memotong tutup kaleng yang melingkar di jari seorang balita yang berusia satu tahun. Sementara sang bayi terus menangis histeris hingga membuat sang ibu yang tengah menggendongnya ikut panik dan meneteskan air mata. Kondisi jari yang mulai memengkat serta tutup kaleng yang tipis membuat petugas harus bekerja ekstra hati-hati agar jari sang balita tidak terluka. Evakuasi dilakukan menggunakan gunting dengan cara memotong kaleng secara perlahan. Tak membutuhkan waktu lama, petugas akhirnya berhasil melepas tutup kaleng yang menjepit jari balita. Itu kejepit tutup kaleng, tengahnya ada lubangnya, jari manisnya masuk ke kaleng itu sendiri. Alhamdulillah jangan selesai dan selamat, anaknya semoga tidak ada masalah. Sebelumnya jari balita tersebut terjepit tutup kaleng saat tengah bermain dengan kakaknya. Dari Jakarta, Ryo Manik Ailius melaporkan.